Halo Hai Ini Dewangga Suara Kayu ya? Kebetulan iya Yang temennya mana yang satunya? Itu, lagi disitu Lagi duduk di belakang Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi, kalau Suara Kayu lagi nyiapin album Sekarang lagi sibuk bikin teh Belum jadi ya tehnya ya? Belum, belum masih bulan Nah, katanya Suara Kayu ini terbentuk karena pandemi ya Bener gak sih? Boleh diceritain dong Gimana awal terbentuknya Suara Kayu? Ingrid Boleh, boleh Biar Dewangga asik bikin kopi dulu ya Aduh, dilempar tuh Halo Halo Kenalan dulu kali ya, boleh ya Hai, aku Ingrid Oke, jadi pertanyaannya adalah Katanya Suara Kayu itu Duo yang terbentuk karena pandemi Bener gak sih? Boleh diceritain dong awal terbentuknya? Bener, jadi waktu itu tuh Kita ketemu dari Kobi meng-cover Habis itu karena Angga Cover dengan gitar doang Dan banyak kolaborasi dengan penyanyi lainnya Salah satunya aku Terus waktu itu aku emang lagi mau pengen bikin lagu Tau deh, Naga-Naga, produisin gue doang gitu kan Terus ternyata Angga-Naga, aku udah bikin duo aja deh Langsung Sat, 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 sat Udah langsung iya aja deh Gitu Terus kenapa sih namanya Suara Kayu terinspirasi dari mana Nama Suara Kayu ini? Segerhana sih karena Terbuat Alat musik yang kita mainin terbuat dari Kayu Ukulele dan gitar Oke Nah kalau yang bisa dilihat selama ini kan Suara Kayu Vokalisnya ada Ingrid Dan Kang Angga sebagai gitaris gitu kan Nah jadi penasaran Sebenernya suaranya Angga tuh gimana? Pernah gak sih Kepikiran jadi duo yang sama-sama nyanyi gitu? Oh bisa didengerin di single terakhir kita? Aku biarkan kau pergi hari ini Itu Angga duet dengan Kebeneran suara aku tuh mahal Minum nyanyinya teh hangat terus nih Cuman Tapi ya sekali nyanyi sih di single terbaru Suara Kayu Itu dipaksa sih Setelah Setelah sekian lama Mau ya akhirnya ya Tapi kepikiran gak seterusnya bakal Duo nyanyi bareng terus? Sebenernya suara Angga tuh selalu ada Di rekaman kita Tapi cuma samar-samar Jadi bagi vokal Oke Nah genre musik Suara Kayu sendiri tuh Folk pop ya Ada gak genre lain yang pengen banget Di perdalam? Mungkin tiba-tiba Rilis album berikutnya Jenrenya pop-punk atau rock gitu? Pop-punk Isa-ma-isa Enggak sih Mungkin nih kayak udah jadi karakter kita Suara Kayu Simple Terus Dominant Instrumen organik kayak gitu sih Biar Karena itu sebenernya juga dari pendengar kita Juga udah mulai suka suara Kayu seperti itu Gimana nih setelah Dua tahun terbentuk Duo ini Ada dua kepala yang berbeda Ingrid dan Angga Pernah ngalamin berantem yang sampe Saling diem-dieman gitu gak? Pernah gak ya? Berantem pasti banyak sih Cuma bukan berantem sih ya Lebih ke beda pendapat Tapi dengan cara yang Lebih baik lah Tapi gak pernah kayak diem-dieman Paling kalau diem-dieman Sejam dua jam doang gitu ya Karena dewasa ya Amin Tapi jadi makin penasaran gimana sih Ingrid dan Angga ini di belakang panggung Ada gak sih kebiasaan nyebelin yang saling Satu sama lain ngelakuin gitu Boleh mungkin Ingrid ceritain kebiasaannya Angga yang nyebelin dan sebaliknya gitu Apa ya? Enggak ada sih Enggak ada ya? Gue ada Bombastic side eye Gimana nih? Ada atau enggak nih? Gue paling berguna gue soalnya Belum ada Belum ada Semoga akur terus ya Terus di tahun 2022 kan Suara Kayu sempet ada intimate showcase di Bandung Di tahun 2023 ini ada rencana lagi gak Buat konser yang lebih besar lagi gitu Ada-ada pastinya Tapi senengnya pokoknya dari yang kita Intimate showcase di Bandung pertama Sampai sekarang kita udah kemarin bikin di Jakarta Ketiga di Bogor Dan next nih di Tangerang Apa ya? Makin kawan suara kayak Kawan suara kayak gitu Makin solid gitu Dateng terus nih Contohnya nih pada dateng Pada dateng semua Ada dari Bogor Halo Dari Bogor Terima kasih Wow jauh banget nih Ya seneng banget sih Makin Makin dekat Makin Ya ini yang kita pengen sih Soalnya dari karya kita Berjumpa dengan orang-orang Mendengarkan Apa yang kita ciptakan Itu seneng banget Kalau untuk collab Suara Kayu pernah featuring Sama beberapa musisi lain gitu Seperti Firsa Besari Feby Putri Kedepannya ada impian lagi gak Untuk collab bareng musisi lainnya? Sebenernya ada Dua lagi sih Kita kolaborasi ya Sama Aras Buwana Sama Project Pop gitu Kalau impian Ada sih 420 kita pengen ya 420? Berarti Pokoknya sekarang udah Sangat bersyukur banget sih Di umur kita yang masih Mudah banget sih Masih 2 tahun ya Iya betul Masih 2 tahun Tapi dapet kesempatan yang Kesempatan besar tuh Kayak banget Ya tapi mungkin Berjuangnya udah dari lama juga kali ya Cuma Dari 2011 Aku udah nyanyi Iya ampun Baru terrealisasikan di Pandemi kemarin ya Berarti bersyukur juga dong Sama pandemi Nah ternyata Ingrid dan Angga itu Gak cuman berbakat jadi duo di suara kayu Tapi Angga ini juga seorang komposer lagu Dan Ingrid juga berbakat jadi vokal director Ada lagi gak? Kira-kira bakat terpendamnya Angga dan Ingrid Gak disengaja sebenernya Apa lagi ya? Pendam Apa? Penyayang sih Penyayang binatang Penyayang 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 siapa ini? Gak tau Kalau aku Apa sih? Kalau aku Suka kucing Kucing sama anjing Gak suka Iya ini makanya berantun terus Kucing anjing Oh gitu Penyayangnya penyayang hewan gitu maksudnya Iya Penyayang hewan Kelebihan ya Aku sayangi dengan segala Sesuatu yang aku Sayangi sih Lagi kerjakan gitu Semuanya sih Itu selalu Katanya Ingrid punya personal duality gitu kan Dulu di rumah Waktu kecil suka main berbie Tapi di luar main bola Dan julukannya subasa Emang bener ya? Tapi dikasih Oh iya Emang bener ya? Iya sih Sampai sekarang sih Jadi Orang-orang mungkin ngeliat aku Selengean dan lain-lain gitu Sama kayak Makanya kalau aku nulis tagu tuh Bisa yang unyu-unyu gitu Tapi sekarang aku udah mulai dewasa sih Tulisannya Jadinya Apa ya? Bagian unyu-unyunya itu tuh Aku Share ke orang-orang terdekat aku lah gitu Tapi kalau depan orang lain mungkin Ya begini lah Ya gitu ya Inilah Wajah Yang seperti ini nih Yang suka main bola gitu kan Kalau sekarang kan mau main feminin Ini gak sih Biasa pake rok gak? Gak pake celana Gak jelas ya gue Suka nonton anime juga ya Inggrit? Suka 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 Biar gue yang jawab Sebagai juru bicaranya ya? Iya Juru bicaranya Anime yang lagi ditonton apa nih sekarang? Angga suka juga gak? Dikit Dikit Lagi suka Naruto Dia disuruh ini kan Dikasih tau Lu nonton ini gak? Lu nonton ini gitu One Piece juga Lagi suka Lu apa sekarang? Sekarang lagi nonton Boku no Hero lagi jalan Terus kemarin nonton Suzume itu Sama yang Itu sih banyak sih sebenernya sih Jalan yang jauh jangan lupa pulang Itu lagunya yang jadi OST disitu ya? Oh iya Terus aku Dulu cita-cita pengen punya mural Anim di kamarku Itu udah kesampein juga Waduh sayang banget ya Gak bisa ditunjukin ya Sayang banget nih Terakhir Terakhir Apa wishlist dari Suara Kayu Di tahun 2023 ini? Wishlistnya sih Buat aku Untuk depannya Dan Untuk jangka panjang sih 2023 sih Kayak cepet banget nih Kalo hitungan tahun Udah berlalu aja Ini sih Bisa seneng terus Bermusik sih Makin solid Sampai nanti misalnya punya Udah Semua udah nikah Semua punya anak Gitu-gitu Tapi tetep Bisa berkarya sih Amin Kalo dari Angga Sama Atau ada Tambahan lain Aku Sama Tapi tambahannya Aku pengen Suara Kayu Punya konser Sendiri Yang gede Amin Bukan cuma Segedra showcase Tapi kayak konser Live konser Pengen sih Pasti dong Belum dijual Belum kepikir juga Nanti kalo udah ada Infonya Dihubungi nomor Di bawah ini Ada Disini ada nomor Tapi aku lumayan suka Ngomongin hal-hal yang gak mungkin Soalnya yang semuanya gak mungkin Akhirnya terjadi Amin 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 Terima kasih Terima kasih Untuk suara kayu Terima kasih Buat karir dan impiannya Amin Amin Thank you Bye Bye